Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jalur Nasional, tepatnya di Desa Pelakaran, Kecamatan Jarengik, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu, 30 Maret 2022, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Insiden itu bermula saat dua unit kendaraan bus pariwisata melaju dari arah perkotaan Sampang, Timur, menuju Surabaya, Barat, secara beruntutan. Kemudian melaju dari arah yang sama kendaraan Toyota Avanza putih Nopol D-281 PFZ di susul Toyota Hi-AC berwarna silver. Setelah hendak tiba di tempat kejadian perkara, TKP, Toyota Avanza bersama Toyota Hi-AC menyalip sejumlah bus mini tersebut. Namun nahas, dari arah berlawanan melaju kencang Toyota Avanza berwarna hitam sehingga tidak ada ruang. Dengan kondisi tersebut, Toyota Avanza warna putih dan Toyota Avanza warna hitam adu banteng, alias yang memulai benturan pertama kali. Setelah itu Toyota Hi-AC menyeruduk bodi belakang Toyota Avanza warna putih, kemudian disusul kedua bus pariwisata yang terbentur secara ringan. Menurutnya, meski insiden kecelakaan ini terjadi secara beruntun, tidak ada satupun korban jiwa. Hanya saja kerugian material lantaran kondisi fisik sejumlah kendaraan yang terlibat mengalami ringset. Apalagi kondisi Toyota Avanza warna putih. Kondisinya ringset di bagian depan dan belakang bodi. Di sisi lain, akibat kecelakaan itu arus lalu lintas di jalan raya setempat mengalami kemacetan panjang. Hingga akhirnya kembali normal, karena sebagian kendaraan dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Sampang. Subscribe dan share ya!